Sebenarnya topik khusus itu dirancang memang untuk kuliah yang berbasis riset. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah, kita nggak akan mengeluarkan jurus-jurus rumus yang luar biasa sulit. Kita ada rumus, banyak rumus, cuma kita ini kan interest-nya bisa macam-macam. Jadi ini hanya memperkenalkan kepada adik-adik semua apa yang dilakukan oleh para dosen Anda. Research yang tentunya digawangi oleh, didukung oleh senior-senior Anda yaitu mahasiswa khususnya S3 dan S2. Nah, adik-adik ini juga diharapkan, ini kita buka seperti ini, siapa tahu ada yang tertarik masuk ke dalam research group tersebut. Ya, jadi seperti yang saya list di sini, kita akan ada 4 assessment. Quiz 1, UTS, quiz 2, UAS. Nah, saya tidak tahu, Mas Tommy, bagaimana melakukan assessment ke Anda semua. Tapi saya melakukan assessment hanya dalam bentuk mengumpulkan paper-paper referensi yang terkait dengan apa yang kita diskusikan. Dan kemudian Anda, saya minta untuk menyusun per grup, tapi nantinya saya jelaskan. Menyusun suatu tulisan, tulisan pendek saja. Jadi 2-3 halaman tentang hal yang kita diskusikan. Nah, tentunya harapannya ketelibatan dari semua anggota grup ya, karena kita ingin mengenalkan research kita. Jadi Anda terlibat, artinya meskipun setiap grup nanti mengumpulkan referensi yang sama, topiknya persis sama, tetapi cara menulisnya harus berbeda. Jadi jangan dianggap itu adalah report dari grupnya, tapi adalah masing-masing tanggung jawab individual. Jadi saya harapkan Anda juga berlatih menulis dalam waktu 1 bulan ya. Kalau 1 assessment kan, quiz 1, 1 bulan. Kemudian UTS, 1 bulan lagi ya. Saya harapkan Anda bisa menyusun tulisan, membiasakan untuk membaca dan menyusun tulisan. Kurang lebih seperti itu yang akan kita lakukan. Semoga Anda happy dengan saya. Tidak ada ujian, ujiannya ya ini. Anda menyerahkan tulisan seperti itu dan presentasi. Presentasi pendek saja ya. Jadi saya lihat ada 25 mahasiswa di sini. Jadi kalau kita bagi dalam bentuk 5 grup kali ya. Masing-masing grup, 5 orang akan cukup meriah nanti kalau kita melakukan presentasi. Jadi kita bisa saling share. Jadi meskipun kita nanti topiknya sudah kita sebutkan, misalnya aplikasi teknologi elektronika dalam renewable energy system. Anda milih apa? Baterai bisa, misalnya bicara tentang BMS, boleh. Anda bisa bicara tentang super kapasitor, silahkan. Bicara tentang fuel cell, silahkan. Cari paper-paper yang Anda butuhkan. Nah, Anda lihat di sini ada 4 topik ya. Yang pertama sudah diambil oleh Mas Tommy. Kemudian saya mendapat jatah 3. Ini saya sesuaikan dengan apa yang saya lakukan dengan beberapa mahasiswa S3 saya. Sebenarnya ada 2 lagi. Cuma ini kan kita terbatas hanya 4 ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang sudah saya diskusikan dengan mahasiswa S3. Untuk disertasi mereka. Jadi terkait dengan renewable energy. Kemudian bidang saya adalah micro optical ring resonator. Sebenarnya saya lebih ke quantum semiconductor lasers. Tetapi saya melakukan riset di daerah ini juga. Micro optical ring resonator nantinya akan kita gunakan sebagai sensor. Bisa juga sebagai filter nantinya yang akan bisa menggantikan di WDM. Kemudian yang terakhir adalah teknologi Li-Fi. Anda pernah dengar tentang Li-Fi? Pernah Pak. Apa? Pernah. Pernah? Apa itu kira-kira? Koneksi internet, tapi transmisinya lewat sinyal cahaya, Pak? Ya. Jadi front end atau end usernya itu ya. End usernya itu instead of using Wi-Fi, kita akan menggunakan Li-Fi. Pakai lampu biasa, lampu biasa yang kita modulip. Ini masih teknologi sangat baru. Masih new propose. Proposalnya masih baru. Baru sekitar 15 tahun terakhir. Kita masih banyak sekali memungkinkan kita melakukan riset di situ. Jadi ada satu mahasiswa S3 saya dari BWPT, Bu Alin, yang mengerjakan ini. Nah ini kita akan diskusi nantinya aspek-aspek tentang teknologi Li-Fi. Misalnya aplikasi seperti selular, selular sistem di situ. Jadi kita menempatkan lampu-lampu itu sebagai apa namanya? Sebagai sumber yang berbeda-beda nanti ininya. Jadi kita lewat beberapa lampu, berarti kita pindah seperti kita pindah PlayStation 1 ke PlayStation lainnya. Jadi kita menganggap setiap sumber cahaya yang dimodulit itu. Itu sebagai suatu BTS. Kurang lebih seperti itu. Dan masih banyak ide di situ. Masih banyak yang bisa kita usulkan dan kembangkan untuk teknologi Li-Fi tersebut. Oke, nah sekarang ini menuju ke UTS, kita akan mendiskusikan tentang aplikasi teknologi elektronika dalam Renewable Energy System. Kita akan mendiskusikan itu. Ini saya ulang lagi, mungkin tadi sudah utarakan ya. Jadi kurang lebih setiap bidang tersebut adalah 4 minggu kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada minggu pertama seperti sekarang ini, sesi ini saya memberikan pendahuluan dasar keilmuan di suatu bidang yang didiskusikan ya. Minggu pertama ini. Kemudian kita akan membagi kelompok Anda. Jadi Anda 25 orang akan kita bagi dalam paling gampang itu dibagi jadi 5 kelompok ya. 5-5-5 ya. Tetapi di setiap bidang keilmuan nanti kita geser. Jadi tidak semuanya sama terus nanti ya. Kita geser supaya jangan sampai ada istilahnya free riding ya. Anda memanfaatkan teman Anda untuk selalu digging, untuk cari apa namanya, papers, dan sebagainya. Jadi semuanya akan mendapat kebagian, saya harapkan. Jadi saya meminta sebenarnya nantinya setiap kelompok itu bisa mengumpulkan 10 papers di bidang yang Anda diskusikan. Jadi saya tidak akan menentukan. Saya hanya field-nya saja yang saya tentukan. Misalnya renewable energy. Silahkan Anda akan bicara tentang solar cell silahkan, tentang apapun, fuel cell silahkan, BMS silahkan, semuanya saya serahkan. Atau mungkin storage-nya, baterai, dan lain sebagainya. Hanya yang saya tuntut adalah paling tidak adalah 10 papers. Sokor-sokor lebih ya. Kalau lebih saya akan memberikan ekstra, ekstra apa namanya, credit untuk Anda yang non-conference. Saya tidak mau Anda mencari paper yang dari conference ya. Harus jurnal. Kita kan belum kanan jurnal ya. Jadi Anda saya memang kita latih untuk terbiasa mencari bahan dari jurnal. Bukan dari proceeding. Proceeding ini namanya adalah paper yang dipresentasikan. Biasanya tidak begitu detail dan biasanya id-nya baru id awal ya. Kalau sudah jurnal biasanya sudah melakukan pemikiran yang relatif dalam. Karena peer review-nya cukup tajam biasanya. Oke. Jadi pada minggu kedua ini Anda sudah mengumpulkan 10, paling tidak 10 papers ya. Kemudian Anda melakukan diskusi dalam kelompok Anda. Dan Anda menyusun kesimpulan dalam bentuk tulisannya. Paling tidak tiga halaman. Ini akan dilakukan. Jadi isinya sama silahkan. Tapi bahasanya harus berbeda. Jangan sebagai laporan kelompok ya. Nanti agak sulit saya menilai Anda. Membedakan satu dengan yang lain ya. Kemudian Anda tambahkan lagi list dari referensi Anda. Jadi kurang lebih ada 4 halaman. 3 halaman. 2,5 halaman boleh. Adalah tentang kesimpulan Anda tentang ke 10 papers tersebut. Nah yang terakhir adalah presentasi dari masing-masing kelompok. Saya harapkan Anda bagi saja, bagi rata saja bagaimana Anda mau presentasikan bahan tersebut. Ada pertanyaan? Jadi tidak usah dianggap sesuatu yang berat, santai saja. Tapi saya ingin melatih Anda terbiasa dengan research paper. Membacanya. Nah nanti ada teknik membacanya. Apa yang harus dibaca dulu pasti abstraknya dulu. Kemudian konklusinya. Baru setelah itu badannya. Kalau Anda melihat papers, abstraknya Anda tidak suka, konklusinya Anda tidak suka, ya jangan diteruskan. Anda bisa cari paper yang lain. Dan seterusnya. Ini teknik-teknik bagaimana kita memfilter papers yang kita butuh. Jadi setiap saat akan ada 4 sesi dalam satu topik. Kira-kira ada pertanyaan dari adik-adik semua. Jadi tidak ada exam, ya. Anda tidak akan ada apa namanya, saya minta untuk ujian dan lain-lain. Tidak ada. Cuma tulisan. Meskipun begitu, tulisan juga kalau 25 orang, saya juga puyeng. Cuma saya harapkan kalau per itu kan bisa saya cicil nantinya. Membuat penilaian. Ada pertanyaan? Mau nanya, Pak? Buat topik babarnya. Berarti itu topiknya kalau seputar optik saja, Pak? Apa secara keseluruhan? Gini, gini, gini. Ini setiap... Jadi gini, misalnya sekarang ini. Ini kan sesi kedua. Kalau yang pertama sesinya plasma. Sekarang sesi kedua adalah tentang aplikasi teknologi elektronika dalam renewable energy system. Elektronikanya tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi Anda, saya minta memahami renewable energy system apa sih. Jadi Anda, kelompok Anda bisa mencari, misalnya, topik tentang superkapasitor. Misalnya. Atau Anda bisa dilihat dari perspektif Anda bisa melihatnya teknologi fuel cell-nya sendiri bagaimana, atau modelingnya fuel cell itu sendiri bagaimana. Silahkan Anda, silahkan Anda ini kan saja. Anda lihat-lihat dulu saja. Kemudian, mungkin baterai. Bisa menarik kan? Baterai. Anda bisa membandingkan berbagai macam baterai kan, dari aspek apa, dari harga, dari teknologinya, dari teknik, dari modelingnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ada di satu sesi ini. Nah, kemudian masuk kedua. Di sini, Anda akan bicara macam-macam di sini tentang teknologi optical ring resonator. Tapi saya tidak akan menuntut Anda juga di situ. Tapi paling tidak mendekati. Misalnya Anda bisa saja bicara tentang fiber optic. Bukan fiber optic-nya, mungkin ini ya. ADVA ya, Erbium Dope Fiber Amplifier misalnya. Ya, yang terkait dengan ini. Ya, jadi saya akan bicara nanti apa yang kami risetkan. Tapi saya mungkin akan memberi, apa namanya ya. Introduksi untuk beberapa teknologi yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Yang bisa Anda pelajari. Ya, kenapa begitu tujuan saya supaya Anda, ini kan cuma belajar saja, nggak ada yang saya rasa, karena tidak ada konsekuensi ujiannya, sehingga Anda hanya berpekal membaca, kemudian Anda menuliskannya kembali. Nah, dengan itu saya harapkan Anda bisa menambah kasanah ilmu Anda. Begitu juga dengan teknologi LIFE ini. Ini macam-macam ini teknologinya. Coba Anda bro, mungkin yang paling awal dengan baca Wikipedia dulu, LIFE itu teknologinya bagaimana sih. Nah, baru dari situ Anda akan, apa namanya, kalau diskusi dengan grup Anda, Anda akan bisa terarah mana yang Anda pilih. Nah, biasanya kalau saya meminta ke mahasiswa, kalau dia akan fokus ke suatu bidang tertentu, ya kumpulkan dulu yang terkait dengan bidang itu apa saja. Setelah itu, yang tidak ada manfaatnya, ya dibuangin saja. Tinggal Anda akan bisa menseleksi itu sendiri. Jadi, menseleksinya tadi, seperti yang saya katakan, Anda bisa membaca abstrak dan konklusinya. Oh, ini paper, ini tidak kepakai. Oh, ini kepakai, dan lain sebagainya Anda kelompokkan. Jadi, di setiap bidang ini, nanti akan ada pilihannya masing-masing. Silahkan Anda memilihnya. Saya hanya bertugas mengarahkan Anda, membantu Anda untuk mempelajari itu. It makes sense untuk Anda, atau masih membingungkan? Tadi Umar yang tanya, ya. Sudah dapat, Pak. Sudah dapat, ya. Jadi, bukan, ini kan saya tiga ya, dua, tiga, empat. Bukan berarti Anda cuma pegang dua saja sampai akhir, enggak. Jadi, ini ganti-ganti terus, ya. Jadi, memang tidak akan terlalu dalam, ya, apa yang Anda pelajari. Tapi, paling tidak akan membuka kasanah Anda memahami berbagai teknologi yang terkait dengan elektronika nantinya. Bahkan saya, misalnya Anda, Pak, saya milih sesuatu, ya, di suatu bidang nantinya. Kalau misalnya high speed electronics, misalnya, berarti device, kan. Silahkan Anda ini, kan. Ya, ada yang pakai teknologi VET, yang kemudian pakai fotonik, ya, silahkan. Anda bisa mengusulkan itu. Nanti kita diskusikan. Ada, pertanyaan lagi? Tidaknya akan kerja keras, Anda. Ya, kerja keras membaca, dan ini. Pak, mau bertanya? Iya. Sebelumnya tadi, untuk tugas merangkumnya kan tiga halaman, ya. Lalu, untuk satu halaman referensi, untuk tiga halaman tersebut, berarti dari sepuluh paper tersebut harus dalam, muat dalam tiga halaman, ya, Pak? Ya, Anda mencoba untuk belajar merefer, ya. Jadi, kalau bisa ke sepuluh itu, atau ke lima belas itu, kalau Anda dapatnya lima belas, lebih bagus lagi. Anda bisa menjahitnya. Setiap paper kan mungkin berbeda-beda sedikit, ya, meskipun mereka bicara dalam satu bidang. Mereka tidak akan persis, kalau persis bukan ini, namanya plagiat, tapi mereka akan bicara bidang-bidang dari perspektif yang berbeda-beda. Nah, Anda coba menjahitnya, supaya itu menjadi suatu kesimpulan yang baru, tulisannya. Anda bisa menyimpulkan, oh, yang sana ini, yang ini, sini, seperti ini, dan seterusnya. Anda jahit, Anda simpulkan. Jadi, Anda belajar untuk menyimpulkan berbagai tulisan menjadi suatu yang bisa dibaca secara enak, ya. Saya tidak akan, apa namanya, terlalu pikir-pikir, ya, terlalu kliki sekali, enggak. Yang penting Anda berlatih untuk bisa mengekspresikan sesuatu yang Anda dapat dan mensistematikakan, jadi sesuatu yang disajikan itu enak untuk dibaca. Gitu, Firdaus. Anda Firdaus atau Mu? Firdaus, ya. Baik, Pak. Oh, iya. Tiga halaman PPT, ya, Pak, tadi? Apa? Tiga halaman PPT atau tiga halaman... Oh, word, dong, word. Word, ya, baik, Pak. Word, ukurannya terserah ketua kelasnya nanti, ya. Jangan, jangan dua spasi, ya. Biasa aja. Baik, Pak. Intinya gini, intinya isi yang Anda bicarakan dengan teman segrup Anda sama silahkan, tapi ngomongnya berbeda. Karena Anda berarti terus terpaksa harus mengekspresikannya sendiri, ya. Jadi, jangan lihat punya teman. Yang penting tahu yang disusulkan ini, ya. Baik, Pak. Anda akan terbiasa untuk menulis dengan percaya diri dari ini Anda. Dari, apa namanya, kemampuan intelektual Anda. Nanti kita kumpulkan dari sesuatu yang bagus nantinya. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya ingin bertanya. Ya, Evelyn, ya. Kalau biasanya kan ada cover depannya itu, kan, Pak. Nah, covernya itu masuk dalam tiga halaman atau enggak, Pak? Oh, ya. Terpisah, dong. Kalau cover nanti satu halaman isinya cuma judul sama nama teman-temanmu. Jadi, yang penulisnya di atas, anggota, bukan anggota ya, anggota grup yang lain di bawahnya. Begitu juga nanti nama yang lain di grup itu, kalau dia menulis, ya dia paling atas. Tapi, list kan di situ anggota grupnya. Supaya saya gampang, oh, ini grupnya siapa saja. Baik. Saya akan minta tolong ini dari grup 25 orang ini, ya. Saya akan menunjuk satu orang ketua kelas yang akan membantu saya untuk arrange grupnya. Karena saya minta grupnya nanti setiap sesi itu dikocok ulang, ya. Supaya Anda terbiasa bekerja sama dengan orang lain. Saya juga sering dibegitukan dulunya. Jadi, saya sesuatu yang bagus juga, kalau Anda tidak terbiasa dengan orang yang sama terus. Sekarang berbeda-beda. Saya boleh pilih, ya. Mungkin yang sudah saya kenal. Ada Umar, ada Rafi, ada siapa lagi? Baskoro kali, ya. Mungkin silahkan dari ketiga orang itu Anda pilih satu saja untuk membantu saya. Baik, Pak. Sebelumnya sudah ditunjuk ke kelas sama Pak Tommy. Gimana? Saya, Pak, ke kelasnya. Oke, Rafi, ya. Oke, silahkan Anda teruskan. Nah, yang saya minta, ini, Rafi. Kalau Pak Tommy membagi menjadi berapa kelompok? Saya tidak tahu. Pak Tommy kemarin 4, Pak. 4, ya. Susah, 25 dibagi 4, nanti ada yang per 4. Dibagi 5 saja, deh, ya. Baik, Pak. Dibagi 5 saja. Kemudian Anda geser-geser supaya dalam tiga sesi itu at least, ya mungkin ada satu, dua yang akan selalu ketemu dalam grup itu. Tapi paling tidak secara majority bergeser. Saya mengharapkan kerjasama seluruh tim, satu angkatan, ini, misalnya. Baik, Pak. Ya, thank you. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan introduksi sedikit. ya, meskipun nanti Anda bisa memilih yang lain. Ini saya tutup dulu. Ya. Ini kita 25. Ada dua yang tidak datang. Sudah, tidak apa-apa. Saya share lagi. Oke, sudah kelihatan, ya. Ya, aplikasi teknologi elektronika dalam renewable energy system. Jadi, kenapa saya tulis teknologi elektronika? Karena Anda bisa memilih apapun. Anda bicara tentang renewable energy source-nya sendiri, silahkan. Anda bicara tentang solar cell, silahkan. Tapi saya mengharapkan dari kelima grup itu, jangan ada yang sama. Jadi, apa namanya. Kita akan saling, nanti kita share bersama. Bahan, apa namanya. Hasil tulisan Anda ini supaya bisa memperkaya teman-teman. Kalau, oh, aku ingin belajar yang dari teman-teman yang lain, bagaimana. Nah, apa yang akan kita disuruskan di sini, banyak sekali Anda bisa melihat dari perspektif resourcenya. ya, mikrohidro, silahkan. Ini, kelas ini kan tidak hanya dari elektronika saja, kan. Ini kan juga diambil oleh teman-teman, ya, mahasiswa dari Gatrik segala, kan, ya. Betul, kan? Ya, betul. Jadi, saya mencoba untuk melihatnya secara umum saja. Silahkan Anda, ada wind turbine, silahkan. Solar cell, silahkan. Fuel cell, silahkan. Cuma kalau renewable energy itu kelemahannya apa? Problemnya adalah sustainability-nya, ya. Apa itu sustainability-nya? Dia tidak bisa konstan terus berbeda dengan mesin diesel PLN yang dimuara karang, yang selalu bisa pakai batu bara atau solar, bisa jalan terus. Tapi kalau yang kita sebut ini, renewable energy system ini, ini tergantung kepada kondisi alamnya. Solar cell tergantung kepada matahari, kalau malam tidak ada. Winter wind, sama. Anginnya meskipun ada terus, tapi kadang-kadang intermittent. On-off, on-off. Yang mungkin steady, mungkin mikro-hidro, ya. Cuma pada jarak sustainability-nya mungkin jangka panjang, ya. Antara musim kemarau dan musim ini. Nah, ini adalah contoh, resource-nya adalah contoh time variant resource, ya. Yang akan berfungsi, apa namanya, berubah sesuai waktu, ya. Sehingga konsekuensinya, karena kebutuhan manusia ini kan konstan, ya. Konstan, sehingga, apa, kita butuh suatu buffer, ya. Pada saat menghasilkan, ya, seperti saya, pegawai negeri, ya. Awal bulan itu gaji datang cuma sekali, tapi harus menghidupi diri kita sekeluarga, diri kami sekeluarga selama sebulan. Jadi artinya apa? Harus kita masukkan ke dalam buffer yang namanya account bank kita, ya. Nah, begitu juga sumber energi ini pada saat menghasilkan itu sebagian digunakan, sebagian harus bisa disimpan, ya. Untuk menjaga sustainability sewaktu tidak ada, sumbernya tidak ada. Oke, ya. Nah, pasti butuh yang namanya yang kedua ini di sini, ya. Ya, sorry. Namanya energy storage. Energy storage ini Anda bisa bicara berbagai macam teknologi yang sudah ada di pasar, yang sudah ada di research, yaitu tentang baterai. Ya, baterai sendiri banyak sekali. Ada lithium, ada lead acid. Tidak bisa saya sebutkan, ya. Anda bisa bicara tentang perbandingannya apa. Kenapa kok orang menggunakan baterai lithium sih yang harganya mahal untuk dipergunakan di apa, di HP, di mobil listrik, dan sebagainya. Tapi kenapa kok mereka tidak menggunakan baterai lithium misalnya untuk UPS, misalnya. Nah, ini menjadi bahan kajian yang cukup bagus. Silahkan Anda bicara di situ. Kalau Anda orang gatrik mungkin tertarik yang seperti itu, ya. Saya tidak akan berbicara yang semuanya menjurus ke, harus ke ilmuwan elektronik, ya. Ini dikaitkan dengan elektronika tentunya. Karena ini pilihan elektronika, ya. Terus Anda bisa bicara, kalau Anda tertarik, ya. Di masa depan, ya. Selain baterai, baterai itu jelas, ya. Akan dibutuhkan. Tapi penyaing teknologinya. Itu adalah, kita lihat ini, baterai superkapasitor fuel cell hydrogen storage. Ya. Ini semuanya adalah teknologi yang akan bersaing di masa mendatang. Ya. Baterai misalnya, pasti orang akan cenderung kalau baterai yang paling efisien adalah baterai apa? Lithium, ya. Betul, kan? Dari sisi beratnya yang, dari efisiensi, apa namanya, efisiensi volume, efisiensi weight berat terhadap energinya. Jadi, dengan energi yang besar, dia bisa menyimpan energi besar dengan berat yang sangat ringan. Berat sangat ringan itu apa namanya? Bobot sangat ringan, ya. Volume-nya juga sangat relatif kecil. Tapi harganya luar biasa. Karena apa? Terkait dengan, apa namanya, rare earth material. Jadi, material bumi yang langka, ya. Seperti lithium. Ini kan tidak semua tempat ada lithium, ya. Yang banyak itu di California dan main, apa namanya, mainland China, ya. Nah, kemudian super kapasitor. Ini teknologi yang sudah agak lama, ya. Beberapa dekade yang lalu sebenarnya. Super kapasitor itu adalah, ya, kapasitor biasa, tapi memiliki ukuran farad. Kalau kapasitor yang tradisional itu, untuk bisa farad itu ibaratnya kan besar sekali, ya. Nah, kapasitor yang ada di pasaran ini, yang biasanya dipakai di elektronika, itu ukurannya biasanya mikro farad, bahkan nano farad, ya. Sedangkan untuk menyimpan energi, butuhkan dalam ukuran farad, ya. Hanya teknologi super kapasitor ini belum major, ini. Karena apa? Dia bisa, kalau Anda lihat di Tokopedia, Bukalapa, Anda bisa beli kapasitor yang, yang besarnya sampai 500 farad. Saya pernah beli itu. 500 farad. Bisa Anda bayangkan, 500 farad itu besarnya kayak apa. Hanya masalahnya, voltage tegangan tembusnya. Itu hanya 3 volt. Jadi, dia dibatasin hanya tegangan 3 volt. Jadi, untuk bisa mendapatkan tegangan yang lebih tinggi, dia harus diseri. Sedangkan kalau kapasitor diseri, apa akibatnya? Kalau diseri apa? Ada yang bisa menjawab, kapasitor diseri? Kapasitasnya bertambah, Pak. Kapasitasnya menurun. Kapasitasnya tetap, bukan ya, Pak. Menurun. Menurun, Pak. Tegangannya nambah, Pak. Tegangannya nambah, kalau kita seri, kemampuan tegangannya nambah. Ya. Hanya, kapasitasnya, menjadi berkurang 2-nya, menjadi separohnya, kalau dia 2. Kalau 3, menjadi seperti 3-nya. Betul kan? Padahal, energi yang bisa disimpan, itu dihitung dari, apa? Setengah CV kuadrat, kan? Nanti, saya sambil coret-coret. Ini kan berarti, energi yang bisa kita pasang, itu hanya setengah CV kuadrat. Nah, superkapasitor teknologi yang ada sekarang ini, ini baru bisa menyimpan, ada yang hanya 3 volt, maksimumnya ya, meskipun dia 500 farat, tapi dia hanya bisa menyimpan 3 volt. Jadi, Anda hitung saja, berapa joule dia. Apalagi kalau sudah dihitung dalam ampere hour. Dia kecil. Sehingga apa yang dilakukan, kita harus mensarinya, dari 3 menjadi 6, menjadi itu ya. Tapi akibatnya apa? Anda berarti memperkecil nilai kapasitor itu. Pada saat yang sama, ya itu tadi. Harganya menjadi mahal. Jadi, superkapasitor dan volume-nya juga pasti menjadi membesar. Yang kita harapkan dia kecil, ternyata membesar. Jadi, ini, sementara ini, teknologi ini belum bisa bersaing dengan yang disebut sebagai baterai litium ya. Hanya di masa mendatang, kalau pertimbangannya adalah, bukan untuk aplikasi mobile. Kalau mobile kan kita maunya bentuknya kecil, density energinya besar. Tapi kalau hanya untuk UPS, atau untuk menyimpan energi dari solar cell saja, dan itu adalah in place, artinya tidak estetik saja ya, ditaruh di suatu tempat saja, maka superkapasitor akan menjadi penyaing berat untuk baterai nantinya. Kita menilainya tentunya dengan ekonomi ya. Biasanya kalau sudah bicara ekonomi, teman-teman katerik akan sangat, ini, silahkan, kalau Anda bicara di situ, saya senang saja Anda bicara di sana, superkapasitor, lebih diarahkan ke perhitungan keekonomianya, apakah bisa menyaingi, tentunya harus ada pembandingnya. Kemudian ada teknologi yang namanya fuel cell ya. Semoga Anda sudah tahu. Fuel cell tahu kan? Fuel cell. Ada yang tahu? Fuel cell. Tidak ada yang tahu ya fuel cell ya. Jadi fuel cell itu adalah suatu device ya, perangkat di mana kita memasukkan H2, pressure ya tentunya, gas H2, di satu sisi kita ambilkan O2 dari udara, maka apa yang terjadi? H2 dan O2, H2-nya akan menjadi H+, semuanya. Outputnya akan menghasilkan dengan gesekan itu, H2-nya akan menjadi H+, yang akan bereaksi dengan oksigen tentunya. Dan pada saat reaksi tersebut, akan terjadi pemisahan. pemisahan energi state ya, di mana elektron akan terpisahkan dari H+, dan itu akan lari ke apa namanya, yang jelas akan menghasilkan tegangan kalau kita pasang dalam namanya plate ya, dua plate. Plate satunya berhubungan dengan O2, plate satunya berhubungan dengan H+, nah itu akan membangkitkan suatu tegangan dan yang kita sebut sebagai sumber energi. Jadi sumber energinya sebenarnya H2 dan O2. Jadi fuel cell ini bisa kita anggap sebagai resource ya, source dari energi, tapi di yang lain sebenarnya sebagai tempat penyimpanannya atau tools untuk menyimpan energi itu, dimana dia butuh namanya hydrogen storage, yaitu tempat penyimpan hidrogen. Anda bayangkan hidrogen itu sangat reaktif ya, gas hidrogen itu sangat reaktif. Jadi bukan reaktif itu mungkin bisa dikatakan flammable, jadi begitu kena material lain dia langsung proses. gas ya. Nah itu yang kadang-kadang bisa meledak dan sebagainya. Sehingga mobil listrik atau sumber listrik yang berbasis fuel cell itu belum banyak. Karena secara umum fabrikan itu belum banyak yang bisa menyediakan hydrogen storage dalam jumlah skala besar dan dengan harga yang ekonomis. Tetapi ke depan ini merupakan teknologi yang akan bersaing nantinya. Karena hidrogennya sendiri bisa disimpan dalam bentuk storage. Storage itu biasanya disimpan dalam bentuk material alkali, magnesium, mangan, dan lain sebagainya, aluminium, itu bisa untuk mengikat hidrogennya. mereka dibikin fosforus itu apa namanya, kayak spon itu untuk menyimpan gas itu. Nah, tapi masih berkembang. Sehingga sementara ini teknologi yang sangat leading untuk energy storage adalah baterai. Yaitu baterai lithium untuk aplikasi mobile dan satu lagi baterai lead acid. Tau kan lead acid apa lead acid? Pak. Ya, artinya gini, lead acid itu artinya dia bahan katalisnya adalah asam maupun basah. Ada yang berbasis pada basah, ada yang berbasis pada asam. Sama saja itu. Nah, ini yang masih menguasai baterai ini. Karena apa? apalagi yang model statik kayak UPS biasanya pakai yang lead acid. Murah kan ya? Karena berat atau volume-nya gede, nggak ada masalah, dia cuma ditaruh di lantai saja. Berbeda dengan aplikasinya adalah mobile. Oke, kita sudah bicara tentang energy storage, kemudian kita bicara tentang kan tidak sederhana sumber langsung ditaruh di storage-nya saya. Iya kan? Jadi, sebentar-bentar ya. Ada sebentar-bentar. maaf, terhinterap. Sampai mana tadi? Oke, kita sampai ke sini ya. Electronic controllers dan sensor ya. Jadi, kita akan perlu mengontrol ya. karena karena energi yang di delivery oleh sumber tersebut itu tidak sustain, tidak apa namanya, dalam kondisi konstan, sehingga perlu suatu alat kontrol ya. Entah contohnya solar cell, kalau pada saat peak itu tegangannya akan sangat tinggi, sehingga kalau di charge langsung ke dikonekkan langsung ke baterai itu akan dalam ini berbeda jauh. Akan arusnya akan besar dan akan merusak baterainya. Juga akan merusak solar cell-nya. Sehingga perlu di control di situ. Pengontrolan arus, pengontrolan tegangan. Nah, di sini ada beberapa teknologi, teknologi yang paling serdana mungkin kita sebut sebagai, ini saya sebut terbalik. Contohnya ada solar charge controller atau MPPT, Maximum Power Point Tracking. Jadi, kalau solar cell itu, ini saya bicara solar cell ya. Solar cell begini ya. Anda akan punya suatu ini adalah V-nya ya. V di sini adalah I. Di sini adalah ISC short circuit. Di sini adalah VOC. Saya mungkin gambarnya tidak ideal. Gambarnya biasanya begini. Jadi, ini saya hapus sedikit biar enggak. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan atau alat itu melakukan adalah melakukan optimizing yang paling optimum di dimana? Ini adalah P optimum atau maksimum. Ke atas dia merendah, ke bawah dia merendah juga. Nah, ini adalah untuk certain lux. A lux. kalau panasnya berkurang, apa yang terjadi? Dia akan membentuk hal yang sama juga. Tentunya maksimumnya akan di sini. Dan seterusnya, ini akan terbentuk suatu kurva nantinya. Jadi, ini akan dilakukan oleh si MPPT tersebut untuk melakukan optimasi karena tegangannya berbeda antara solar cell dengan baterai yang akan kita charge. Sehingga perlu ada suatu alat DC to DC converter, DC to DC inverter, sorry. DC to DC inverter, akan mengatur itu. Ini kurang lebih adalah cara kerja ini. Kalau baterai management system itu bekerjanya agak di luar ini. Kalau ini adalah untuk charging, ini adalah untuk charging biasanya. Untuk charging. Kalau BMS itu adalah memanage itu berarti Anda harus melakukan monitoring dan Anda melakukan controlling terhadap penggunaan baterai tersebut. Silahkan Anda bisa mendiskusikan ini, bisa Anda diskusikan. Karena BMS pun teknologinya banyak sekali. Termasuk untuk BMS yang apa namanya sistem yang sangat besar sehingga detail energi yang harus dievaluasi itu juga besar, perlu ketelitian sehingga biasanya mencoba untuk menghindarkan noise pengukuran dan sebagainya. Nah, menggunakan berbagai macam teknologi filtering. Ada teknologi filtering. Kita biasanya menyebutnya kalman filter. Anda yang tertarik Anda bisa search ini. Tapi yang seru Anda pun sudah lumayan untuk Anda. Yang penting Anda dikenalkan dengan apa yang ada dalam dunia BMS misalnya. Ada pertanyaan? ini kebetulan saya sedang bekerja di bidang ini. Ada dua mahasiswa S3 saya dan saya dibantu adik-adik yang ada di grup ini juga. Sedang membuat BMS juga. Tidak ada salahnya, saya bercerita tentang BMS. Meskipun Anda nanti saya bebaskan, Anda milih apapun. Jadi, saya bercerita tentang research yang ada di sini untuk melakukan apa namanya, encouragement pada Anda. Apa yang terjadi dalam research? Coba saya ceritakan. Kita melakukan mencoba untuk mendesain yang namanya BMS dari yang sederhana sampai ke yang relatif agak besar nantinya. Jadi, fungsi BMS itu adalah kalau kita punya baterai banyak sekali di dalam sistem renewable energy, maka kita perlu harus memonitor berapa isi energi atau charge di dalam baterai tersebut. Artinya, kita harus tahu arus yang masuk. Kalau kasarnya arus yang masuk itu ibaratnya kalau baterai itu suatu bug atau suatu drum tempat penyimpanan air, maka arus yang masuk dikalikan waktu, maka kita bisa mengimajinasikan adalah total dari charge yang tersimpan di situ. namun tidak semudah itu. Karena sewaktu kita mengisi baterai, tidak semuanya akan tersimpan dalam baterai itu. Sebagian akan hilang dalam bentuk arus bocor. Jadi, seolah-olah kalau kita modelkan, nanti dalam baterai itu sewaktu kita charging itu ada resistor yang paralel dengan baterai tersebut. Sehingga sebagian tersimpan, sebagian hilang yang menjadi panas saja di situ. Jadi, kalau baterai Anda charge itu biasanya agak panas. Kalau agak panas, berarti baterai Anda tidak efisien. Kemudian kita mencoba selain current, kita akan melihat tegangan baterai tersebut. Jadi, tegangan baterai itu juga bisa merepresentasikan isi dari baterai tersebut, meskipun tidak secara langsung. Jadi, baterai yang tegangannya tinggi biasanya lebih berisi daripada baterai yang tegangannya relatif rendah. Tapi, tidak bisa secara kualitatif saja. Tapi, secara kuantitatif tidak bisa kita gunakan secara ini. langsung seperti itu. Termasuk kita perlu memonitor temperatur baterai yang kita dalam rangka untuk menjaga health. SOH itu state of health-nya baterai. Kalau baterai diisi panas, berarti baterai tersebut tidak sehat. Jadi, kita bisa melihat indikasi baterai sehat dan tidak dengan melihat behavior sewaktu dia di-discharge maupun sewaktu dia di-charge. Sudah fungsi controlling. Jadi, kita juga mengontrol melakukan limitasi terhadap current charging maupun discharging. dan kita akan melakukan balancing kalau jadi unbalancing baterai. Jadi, apa yang disebut unbalancing baterai? Kalau kita melakukan charging baterai secara serial, baterai tersebut ternyata ada yang bagus, ada yang tidak. Sehingga tidak balance nantinya. Kita akan belajar adanya resisten dalam-dalam baterai yang akan berbeda-beda tergantung dari kondisi baterai tersebut. Dan itu akan menyebabkan unbalanced voltage. Unbalanced voltage itu akan memunculkan baterainya ada yang panas dan lain sebagainya. Baterai yang lain tidak, tapi ada baterai yang panas. Ini yang akan cepat merusak baterai tersebut kalau tidak balance. jenis baterai ada ini saya masuk ke baterai saya mohon maaf ini saya ceritakan apa yang dirisetkan oleh mahasiswa saya jadi kita bicara tentang lead acid ada basah dan kering kan ya Anda kalau punya mobil atau motor pasti mengenal itu yang bagus yang kering karena free maintenance Anda tidak perlu mengisi air lagi karena airnya akan selalu tersimpan dalam gelnya itu gelnya itu mengikat air airnya tidak akan terelektrolisa kemudian ada baterai lithium ion ini sorry kok ion kok on saja lithium ion ini macam-macam dengan efisiensi kesulitan fabrikasinya juga bermacam-macam ahlinya itu profesor Anne dari material sana mereka sudah bisa membuat baterai lithium kemudian kalau kita bedakan aplikasinya ada small power atau last power small power itu misalnya baterai untuk HP last power misalnya untuk mobil listrik ataupun mungkin untuk UPS dan kita bisa membaginya berdasarkan pemakaian yang static atau mobile ini yang menarik dari sisi teknik bagaimana researcher berusaha untuk mendapatkan find the way menemukan cara bagaimana kita bisa memonitor sesuatu yang tidak nampak jadi kadang-kadang kita perlu beberapa langkah supaya ya mudah kalau kita mengukur tegangannya ada nggak kita tinggal ukur tegangan Anda sudah dapat tegangan Anda ukur arusnya sewaktu dia digunakan Anda dapat langsung arusnya tapi kalau pertanyaannya berapa isi baterai itu berapa isi potensi potensi energi yang ada di dalam baterai tersebut itu yang tidak bisa kita lihat langsung karena mata kita tidak bisa melihat isi elektron di dalam baterai tersebut ya kan jadi kita harus menggunakan metode dua step atau tiga step setelah itu jadi menggunakan apa namanya variable-variable pengukuran yang lain yang yang berhubungan untuk mendapatkan nilai yang kita tidak bisa mengukur secara langsung tahu maksud saya jadi kita mencoba mengisi sorry memonitor atau mengetahui isi baterai isi baterai itu pasti kaitannya dengan isi charge-nya atau isi energy charge itu kan kalau tersimpan kan berarti dalam bentuk energi listrik stetik ya dengan cara apa disini dengan cara melihat tegangan terminalnya yang bisa kita lakukan cuma dua itu mengukur tegangan terminalnya dan mengukur arusnya sekarang bagaimana memuainya fenomenanya yang kita lihatkan sewaktu Anda punya baterai kalau baterai penuh mungkin sewaktu Anda pasang lampu lampu menyala Anda ukur tegangannya kemudian Anda lepas lampunya terus Anda ukur tegangannya terminalnya mungkin sama karena apa baterainya masih baru tapi jika baterainya sudah bukan baru baterai baru tapi isinya sudah agak kosong Anda akan mengukur disini sebagai VL disini sebagai VT dan akan Anda dapatkan VT ini akan lebih besar daripada VL ya ini juga VT VL disini yang sebelah kanan ini sorry VL disini adalah tegangan load yang sekaligus juga VT disini adalah VT saja karena tidak ada load maka tegangan yang tidak ada load nya ini pasti lebih tinggi daripada VL ini menjadi pertanyaan apa ini penyebabnya sehingga cara yang termudah kemudian kita memodelkan seperti ini oh berarti di dalamnya pasti ada resisten dalam ini metode first approximation langkah pertama sederhana untuk mendekati sistem baterai tersebut pasti ada resisten dalamnya sehingga kalau ada beban arus maka akan ada drop tegangan di RT ini yang akan mengurangi tegangan VS nya sehingga VT V terminalnya ini atau Vloadnya ini pasti lebih kecil daripada VS nah kalau kita bebani terus energi semakin berkurang faktanya memang RD ini semakin lebih besar kalau anda lihat fenomenanya seperti itu lampunya akan merdup karena drop tegangan di sini membesar dan VS nya ini juga semakin mengecil jadi sorry ini bukan VOC bisa juga open circuit VS dan RD serta SOC pasti ada hubungan kesimpulan sebenarnya seperti itu kita akan proceed lebih lanjut apa yang bisa kita lakukan kesimpulannya ini kita harus melakukan apa yang kita sebut sebagai battery characterization SOC akan menjadi semakin rendah maka RD akan semakin membesar begitu juga VS nya seolah-olah ada sumber pegangan di dalam baterai sini akan menurun mengikuti isi baterai jadi kita bisa menyatakan oke resisten dalam baterai ini merupakan fungsi dari isi baterai itu sendiri VS ya tegangan tanpa beban ini juga fungsi dari SOC itu langkah para peneliti tentunya akan dilanjutkan terus apa yang kita lakukan eksperimen paling sederhana kita punya baterai yang sudah penuh kita charge penuh kita yakin itu sudah penuh terus apa kita bebani dengan bukan beban konstan tapi RL nya yang konstan jadi kalau kita sebut RL konstan itu bukan berarti bebannya konstan karena arusnya juga akan berubah jadi arus bebannya jadi anda lihat disini lama-lama apa kalau kita bebani terus ini lampu pijar misalnya tegangan VT ini akan menurun arusnya juga akan menurun karena RL nya akan tetap kita harus membuktikan berapa VLD nya ini berapa drop tegangan disini berapa ini harus kita buktikan supaya kita bisa menemukan fungsi VS sebagai fungsi SOC ini adalah yang dash ini adalah VS yang solid ini adalah VT nya tegangan terminal selisihnya di suatu waktu ini T T itu waktu kita biarkan berdasarkan waktu dia akan menurun seperti ini akalnya gimana ya kita matikan ini berapa kali kita bikin off period dengan depan yang sama sehingga apa sehingga kita bisa tahu ini sewaktu kita ukur kita matikan arusnya apa yang terjadi ternyata kita mengalami tegangan dari sini bergerak ke atas lagi namanya apa namanya relaksasi ya kita akan stop disini begitu juga kita berkali-kali sehingga kita bisa memplot disini ini yang kita sebut sebagai fungsi VS nah jadi semua trik-trik ini ya kalau peneliti memang akal-akalan semua ya bagaimana kita bisa proofing 5 siswa S3 saya saya suruh dia bisa mendapatkan ini fungsinya seperti kapasitor biasa dari sini balik lagi jadi seolah-olah apa tangan Anda kalau Anda ikat pakai karet Anda tahu maksud saya diikat pakai karet kemudian dilepas apakah namanya apa itu kalau tangan dikasih karet yang kenceng kemudian dilepas ada bekasnya itu namanya apa tahu Firdaus atau Umar tahu istilahnya tapi kebayang kalau orang jama bilang pingget itu karena tangan yang diikat pakai karet kenceng nah dia hilang kan perlu waktu itu itulah namanya transient kembali lagi seperti juga material dia dibebani seperti ini dia akan ikut curve ini tapi begitu dilepas dimatikan bebannya dia akan mencoba mencari ekulibrium awalnya dimana dia tidak ada itu kembali sini nanti kalau dimatikan lagi disini kembali lagi seperti itu nah poin-poin ini kita nyatakan sebagai VS sebagai tegangan sumber yang asli dari baterai yang dash line sedangkan yang ini kita sebut sebagai VL atau VT yang ada bebannya nah kita bisa menghitung ini delta VRT ini drop tegangan di suatu waktu disini dimana IL ini ini IL disini ada VT ini yang kita ukurkan ini sebenarnya yang kita ukur ini dan ini setiap saat nantinya sedangkan garis ini ini kita ukur pada saat karakterisasi saja seperti misalnya kita melakukan penelitian kita bisa tahu oh baterai itu curve dari VS nya seperti itu tapi itu pada saat karakterisasi saja pada saat yang biasa yang kita ukur nantinya cuma VT ini dan di sini IL nya ya jadi kita trik-trik itu kemudian mengenalkan kita oke berarti modelnya tidak sesudah seperti resistan dalam saja disini ada transien berarti ada kapasitor kita mengukur transien nya itu kita amatin semua ini kita bisa mendapatkan harga CR nya ini berapa R nya berapa kalau R nya sudah ketahuan maka kita bisa mendapatkan CR nya dengan mudah ya itu maksudnya karena tegangan yang ada di CR ini akan menentukan besaran dari selisih ini oke ya jadi ini merupakan fungsi kita akan tahu bahwa ini ikut menurun ini kan ke kanan ini artinya SOC nya menurun dan kita lihat baik VS VT maupun RD nya nantinya itu akan memiliki terpengaruh oleh kondisi SOC bukan suatu konstanta ya tapi suatu fungsi dari isi baterai tersebut yang kita lakukan kita melakukan pengukuran disini ini saya menulisnya belum lengkap jadi kita seluruh pengukuran kita tampilkan dalam kalau dalam komputer Anda mungkin yang paling gampang kita taruh dalam Excel kalau Anda mengukur T ini adalah temperatur silahkan nah setiap waktunya selang waktu pengukuran setiap 10 detik atau setiap 1 menit silahkan itu kita catat semua disini V terminalnya berapa ILnya berapa nantinya kita akan dapat VSnya berapa sumbernya perkiraan kita dan terakhir kita akan dapat RD dengan cara menghitung ini kan kita akan dapat semua list kalau sudah dapat ini terus ngapain kita intinya kita menghitung SOC ini tadi kita melakukan beberapa trik contohnya begini baterai itu kita pakai baterai yang mau digunakan Umar dan teman-teman baskoro segala misalnya 12 volt 4,5 AH pada saat penuh kita sebut sebagai isi penuh full W-nya terhadap work atau isi energinya berapa 12 volt kalikan 4,5 AH artinya 54 watt hour kalau dalam joules berarti dikalikan berapa 360 eh 3600 detik menjadi joules pada saat full kemudian di setiap dari penuh itu kalau kita disarging terus apa yang terjadi kita akan mendeliverikan daya dayanya adalah VS pada waktu itu at certain time T dikalikan arusnya berapa arus saya mencoba menghitung secara keseluruhan tapi ini adalah yang di deliverikan ke ini jadi keselisihnya adalah emisi yang ada di baterai tersebut jadi baterai itu kalau dipakai pasti panas kenapa? karena ada resisten dalamnya diujudkan dengan selisih ini ini diujudkan dalam selisih ini jadi kalau baterai kualitasnya jelek pasti artinya besar akibatnya apa? pasti cepat panas begitu juga baterai akak kosong kalau dibebani dengan arus yang besar maka dia akan panas HP-HP zaman dulu di mana baterainya tidak ada kontrolernya maka sewaktu dipakai akan HP-nya akan panas perubahan energi kalau di discharge teruskan akan ada perubahan energi di baterai tersebut dalam bentuk minus berkurang seperti ini dibagi dua kurang lebih sama dengan PT seperti inilah ini pengurangan energi karena pemakaian kalau jumlahnya banyak kita integralkan sama bentuknya seperti ini jadi yang kita sebut sebagai state jadi yang langkah ini akan sampai kepada apa yang kita sebut sebagai state of energy in baterai jadi kita tahu baterai ini isinya berapa kalau penuh dikurangi pemakaiannya dibagi kalau penuh ini namanya adalah state of energy baterai tersebut setelah pemakaian selama T V detik misalnya ya jadi dari WT ini kita akan dapatkan SOT jadi ini ini adalah hasil karakterisasi kalau ini adalah real time ini yang bisa kita ukur setiap saat tapi yang ini kita ukur hanya pada saat kita mengkarakterisasi termasuk ini jadi kita akan mendapatkan hubungan ini dengan mengukur VT dan IL setiap saat kita bisa mendapatkan state of energy dari baterai tersebut yang kita inginkan bukan state of energy tapi state of charge kalau Anda ingat dalam pelajaran apa kapasitor ya dalam pelajaran kapasitor seolah-olah kalau kita anggap baterai kita dekatin saja baterai itu sebagai suatu kapasitor maka energi yang ada di dalam baterai tersebut itu sama dengan charge-nya kwadrat dibagi 2C jadi baterai itu kita anggap sebagai kapasitor besar atau sama dengan CV kwadrat per 2 jadi kita kan sudah tahu nih ini nilainya berapa ini karena kita W-nya tahu V-nya tahu jadi kita bisa menghitung C-nya baterai dengan baterai 12V 4,5 ampere hour itu kurang lebih bisa diujudkan sebagai kapasitor yang memiliki kapasitansi 675 farad ini ngitungnya sederhana semua tapi ya mendekati sebenarnya tidak detail yang mendekati nah sekarang tinggal kita temukan kalau C-nya sudah tahu kita tinggal menghubungkan apa V dan sorry W dan Ki ini kan kita sudah tahu nih ya kita sudah tahu jadi kita tinggal menghubungkan antara Ki dan W-nya ini kalau Ki dan W ini kan kita tinggal lempar ke sana maka Ki itu sama dengan akar dari dua C-W W-nya sendiri setiap saat itu kita tahu sebagai SOC dan Ki-nya setiap saat ini kalau kita sebut sebagai Ki T disini maka ini adalah mewujudkan SOC ya jadi hubungannya kuadratik kan jadi kalau kita dalam karakterisasinya kita nyatakan lagi maka kita bisa membuat satu apa namanya kolom lagi disini SOC T jadi apa kita akan mendapatkan kolom isinya RD T disini SOC T sebelah kanan disini kalau ada dua kolom saling dihubungkan relationship maka akhirnya kita bisa mendapatkan hubungan antara RD dan SOC ini pada saat discharging proses satunya lagi pada saat charging proses jadi kalau Anda ngukur yang bisa Anda lakukan mengukur VT dan IL saja VT dan IL dan sekaligus Anda akan bisa mendapatkan RD karena Anda tahu curve dari VS baterai tersebut kalau Anda tahu nilai RD karena Anda tahu hubungan antara RD dan SOC maka Anda tinggal seperti look up table kalau Anda punya ini bisa dinyatakan dalam persamaan polinomial di dalam prosesor Anda maka Anda akan bisa oke RD sekian berarti SOC nya sekian RD sekian SOC nya begitu juga dalam charging proses nah karena kita sudah punya hubungan antara apa namanya RD dan SOC tadi ini adalah goals kita tinggal kita sekarang memasukkan algoritm persamaan tersebut ke dalam prosesor ya nah itulah yang sebenarnya dibutuhkan jadi BMS itu kuncinya adalah kita bisa mengetahui SOC yang ada di dalam baterai seperti juga kalau Anda mengendarai mobil ya sebelum mengendarai mobil apa yang harus Anda lakukan Umar kira-kira apa dinyalain Pak lihat bensinnya dulu mas bro ya bensinnya kosong gimana ya kan jadi kita lihat bensinnya dulu artinya apa sangat penting kalau kita harus tahu mobil itu ada bensinnya enggak sebelum jalan seperti juga sewaktu mobil listrik Anda mau jalan ada listriknya enggak ada baterainya baterainya isi enggak ataupun HP Anda pasti Anda apa deg-degan sewaktu Anda mau pergi ke kampus HP Anda mungkin tinggal satu strip saja baterainya ya kan nah begitu pentingnya ini kalau dalam manajemen seperti itu jadi intinya itu bagaimana kita menampilkan itu dalam nah dalam proses manajemen sistem itu selanjutnya kurang lebih itu pengantar jadi ini hanya pengantar riset saya ya jadi di